Intro Petugas dari pangkalan TNI Angkatan Laut Batam Kepulauan Riau berhasil menangkap kapal laut asing berbendera Singapura dan Jiboti. Kapal dengan 4 orang awak ini diamankan karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia di selat Singapura dengan tidak memiliki dokumen pelayaran yang sah. Saat diperiksa, kapal bernama SC-4471J Pilis itu ternyata mengangkut berbagai jenis bahan makanan dengan surat-surat yang sudah keada luar saat. Selain itu kapal ini juga tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan izin pelayaran yang sah. Para awak kapal yang berhasil diamankan beserta nakodanya terdiri dari 4 orang warga negara Myanmar. Menurut pengakuan, mereka mengangkut bahan-bahan makanan berupa daging, sayur-sayuran, dan minuman dalam kemasan yang akan disuplai kepada kapal-kapal yang melintas di perairan selat Singapura. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Angkatan Laut Yudomar Gono mengatakan bahwa kapal pengangkut bahan makanan ini telah melanggar undang-undang pelayaran serta melakukan perniagaan ilegal. Bahkan, Pangko Armada 1 mengkhawatirkan para warga negara Myanmar ini akan menjual barang angkutannya ke kawasan Natuna, Kepulauan Riau. Kini keempat warga negara asing tersebut akan dikenakan sanksi atas pelanggaran undang-undang pelayaran nomor 21 tahun 2008 dengan hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara dan denda maksimum 600 juta rupiah. Ini kita tangkap kemarin di perairan selat Singapura saat dia membawa barang-barang ada minuman atau sayuran dan campuran lainnya dan di surat-suratnya dia, surat-surat sudah tidak ada luar saya semua. Jadi dia masuk ke Indonesia, kemudian tidak dilengkapi dokumen yang lengkap dan ambilannya semuanya Myanmar, warga negara Myanmar. Katanya anak kuda itu akan ditransfer ke kapal-kapal yang lewat. Suplai kan? Iya, kapal-kapal suplai ya, ditransfer ke kapal-kapal yang lewat. Tapi karena masuk ke Indonesia, kita cek dokumennya tidak ada, kita tangkap. Setelah siapa tahu dia akan memasukkan barang-barang di tempat kita tanpa izin. Dari biaya cukai mungkin. Sehingga ini masih kita dalami dan kita proses lagi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan dari Brata TV, Salam Teri Brata. Jiboti, Jiboti. Jiboti. selamat menikmati